Intro Intro Ayo, saya Oka Patin Gua balik lagi di Jelly Jenet List Punk Farm Ya, dan di Jelly kali ini Jelly ga sendiri, karena Jelly sudah ditemani oleh salah satu oknum yang kemarin terlibat di konser 101 ya, salah satu yang criminal, ga bercanda Jadi disini ada Jewe Mali Ya, jadi disini Jelly temennya sama Jewe dan kita akan membahas tentang 5 hal Wow, baternya Loh, bet Kita akan membahas tentang 5 hal yang bikin idol kamu kapok ke negara kamu Ya, yang pertama nih ini pasti kamu pada setuju sama hal pertama ini yaitu Rusuh pas konser Zoom Ini durasi, berdurasi ya Jadi, kenapa sih kamu ga boleh rusuh pas konser Jadi contoh rusuh-rusuhnya itu kayak gimana ya Weh? Kemarin 101 diberhentiin konsernya Jadi diberhentiin sekitar 30 menit jam 8 jam 8 jam 8 setelah lagu aku lupa lagu apa pokoknya harusnya setelah itu mereka men ke depan harusnya mereka minum nih lagi minum harusnya mereka ngomong yang insya pertama kan salam pertama itu dipanyu tiba-tiba semuanya pas saat itu dikursuh balik-balik gitu terus tiba-tiba Idolnya ilang kita nonton apa ketiadaan Jadi ceritanya sempet dorong-dorongan parah kemarin tuh rusuhnya tuh kedorong-dorongan parah sampai akhirnya pihak promotornya memutuskan untuk stopin dulu daripada kenapa-kenapa nah makanya tuh rusuhnya itu pertama dorong-dorongan itu tuh jangan dorong-dorongan ya kasian yang di depannya itu kalau di depannya paget die guys die gak bisa nafas sih dan temen-temen jenis juga kemarin ada yang sampai kehabisan nafas terus digotong keluar jadinya ada yang belum aja jen udah digotong karena ya gitu karena di dalam kita berbagi oksigen bersama ribuan orang gitu ya belom opa-opanya dihitung staffnya, securitynya sebelum masuk venue panas-panasan udah dah itu makanya ya jangan rusuh terus juga jangan sampai gimana ya? adele kan kalau kayak gitu jadi bete gue sih gak bukan bete impressionnya terus juga impression ke negara kamu kayak aduh nanti kita dateng mereka rusuh lagi gak ya nanti kasihan gitu kan jadi jangan sampai adele kamu kayak gitu nanti gak dateng kesini kamu kan sedih juga ya kan ya kedua ini masih di konser kalau misalnya di konser kan biasanya kita pasti mau kasih hadiah gitu ya karena kan kapan lagi mereka dateng kesini dan kita bisa kasih hadiah langsung tapi ngasihnya yang lempar ke panggung tuh hati-hati jangan sampai kena gitu kan kena idolnya gitu kan salah satunya contohnya corong eti nah corong nih pernah di lempon dia tuh pengen kartu handphone deh kayaknya mereka dia tuh minta selfie bareng di lempar di lempar kalau saya ganda di dia mah udah gue lempar barang iya untung gue bukan idol iya pertama lemparnya jangan sampai kena idolnya yang kedua lempar barangnya jangan yang aneh-aneh contohnya waktu itu EXO pernah dilemparin pakaian dalam gitu kan hah dipakai aja di rumah iya kan gak perlu dikasih ke mereka ke mereka udah ada sendiri gitu kan jadi gue makin kayak maling ya hahaha bajunya lagi ngeronda hahaha yang ketiga jangan mengganggu privasi idol kamu gitu kan karena kan kadang idol kalau kemarin contohnya wan-wan ada kesempatan untuk jalan-jalan dulu ya ke mall ya jadi piip ke mall piip dan disitu tuh ada kasus yang apa joe bondnya bondnya jadi salah satu membernya si kwanlin dia tuh melakukan transaksi jual beli dia membeli gitu kan di salah satu toko namanya ke piip nah itu jumlah tiba-tiba tuh tersebar struk belanjaannya dia tulisannya di atas bang B piip nah itu BPJS maaf lanjut BPJS habis itu di bawahnya ada namanya lai kwanlin itu gak perlu di sensor gitu ada rekeningnya ada nomor rekeningnya juga ini juga pernah terjadi waktu G-Dragon ya waktu kemarin mote pas dia beli belanja spidol ada tuh ya struknya jangan guys itu kan priesi mereka kayak nomor rekening apalagi kan waww walaupun di sensor sih katanya 4 angka terakhir tapi kan ya kalo ada orang yang gabut dan salaseng dicobain satu-satu bukan nononono kalo nonononon dua mutung might ni nah dapet nya jadi abis kan tiba-tiba lah gara-gara fans kan kasian kwanlinke masih kecil mbak jauh dipotin gajang kwanlin buat beli susu iya biar makin tinggi GABY JAAAH pudik yang kedua apa gele? rusuk di airpor jangan rusuk yaa.. karena kan ini apalagi first impression di baratnya yaa.. kayak pertama.. ya gua menjejakkan kaki di daratan.. bener-bener.. 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 boro-boro mau dateng lagi itu.. mau keluar airpotnya kayaknya mereka udah kayak.. anak ujubillah.. ya ampun.. pulangkan aku.. pulangkan sajaaa.. cukup.. 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 jadi.. kalau di airpot tuh jangan.. contohnya tuh banyak banget yaa.. meskipun ada security tapi dibablas securitynya sampe.. nyakar-nyakar idolnya.. contohnya kayak yang sampe jatoh.. Theon deh waktu itu yaa.. itu kasihan sih itu belum sampe dia ngepost kan.. kalo misalnya yang lewat Janet sama JW kan keker gini gak apa-apa.. kalo Theon kan.. harus dilindungi gitu yaa.. kalo kita maka.. aduh.. blackbang.. kajak ribut.. nah gitu.. jangan dorongan.. terus juga.. barangnya jangan sampe hilang.. karena katnya waktu itu gak safe.. gara-gara ditarik-tarikin.. jelangnya ada yang jatoh.. jam jatoh.. wah.. bener-bener apa.. idol kita.. jatoh.. ntar gak pake banget.. tiba-tiba.. tiba-tiba yang hilang.. boleh yaa.. jangan.. terus juga.. pas jemputin di airpot gitu.. jaga jarak lah.. iya.. kalo mau ambil foto juga gak perlu.. sampe kedepan muka gini yaa.. kan ngeselin gitu kan yaa.. jangan.. pokoknya.. kalo misalnya mau jemput idolnya ke airpot.. jemput gitu.. jemput pacar.. aduh.. berdasar jomblo.. halo.. gitu.. jadi.. kalo misalnya jemput biasnya gitu.. jangan sampe.. rusuh.. dan bikin impression yang jelek ketika negara kamu gitu.. karena gimana pun.. kamu itu mewakili negara kamu.. dan fans itu mencerminkan idolnya gitu.. aduh.. jadi.. jaga sikat men.. dan.. yang terpenting.. itu poin kelima guys.. poin kelimanya apa jelek? aku mau kayak jelek dulu.. jangan melakukan hal-hal di atas.. iyaa.. jadi kamu ulang lagi videonya.. dari awal sampai akhir.. 1 sampai 4.. jangan sampe kamu lakuin pas idol kamu dateng ke negara.. kamu gitu ya.. jangan sampe mereka gak mau dateng ke negara kamu.. jangan sampe mood mereka di negara kamu jadi bete gitu kan.. aduh.. kan udah sekali setahun gitu bro.. kalo sekali setahun kan.. udah kesempatannya tuh sangat jarang gitu.. jangan sampe disiasiakan dan.. sampe bete gitu di konsernya kan.. karena gak enak banget sih kalo mereka nya bete.. pasti gak enjoy kan.. artinya juga gak maksimal.. kalian juga kan.. masa gue bayar mahal-mahal liat opa gue cemberut.. bener.. masa gue dateng mahal-mahal ke konser.. cuma buat didorong-dorong di konser gitu kan.. sampe hampir meninggal.. rasanya pulangkan saja saya.. terus saat itu jangan sampe konsernya di berhentiin.. masa kalian bayar mahal cuma melihat ketiadaan.. dan dengerin promotornya.. ayo mondor.. 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 iya.. dan kalo misalnya promotornya kasih instruksi.. kayak baris.. atau berdiri.. atau duduk.. itu ikutin aja.. karena.. daripada nanti.. konsernya jadi ngaret.. atau jadi.. malah gimana.. di cut gitu kan.. kalian pasti gak sedih dong.. misalnya kayak kemaren konser one-one.. ada segmen yang di cut.. gitu kan.. juga.. yes.. kalian rugi sih.. gitu loh.. karena kan gak mungkin.. idolnya yang ngikutin jadwal kita.. kan.. pasti kita harus ngikutin jadwal mereka.. tapi kalo mereka mau ngejar pesawat.. memang pesawatnya.. kalian mau bayarin lah.. emang.. huh.. staffnya berapa banyak.. emang.. barangnya berapa banyak.. lightingnya semua dibawa.. emang.. bayar berapa.. jangan sampe ya.. membuat impression yang buruk.. di depan adil-adil kamu.. dan sekian jelly kali ini.. gimana menurut kamu.. berguna.. bermanfaat kah.. untuk.. masa depan lusa dan bangsa ini.. akhlak anak bangsa.. bener.. kita harus meningkatkan.. kualitas fangirl di negara kita masing-masing guys.. iya.. itu dia jelly kali ini.. terimakasih sudah nonton.. terimakasih jewe sudah menemani jelly kali ini ya.. aku mau perubah jadi maling lagi.. iya.. iya.. buat closing ya.. buat closing.. iya.. dan itu dia.. 1 sampai 5.. jangan lupa ya guys ya.. diingat-ingat.. dan jangan lupa juga share video ini.. supaya temen-temen kamu bisa menjadi fangirl yang.. hebat juga.. seperti.. 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 seperti siapa.. seperti dia.. nah seperti ini gitu.. jadi.. jangan lupa.. like.. comment.. dan subscribe.. subscribe video ini.. subscribe koopemexTV.. dan jangan lupa juga.. follow jenet dan follow.. maling.. follow maling.. cari aja.. add maling.. enggak.. add jewe ya.. jangan lupa.. follow jewe juga.. sekian video jenet kali ini.. terimakasih udah nonton dari awal sampai akhir.. dan akhir kalah.. koba cinggu sarangyo.. bye.. ini di dorong-dorong ke konsernya.. dorong-dorong ke konsernya.. ayah.. salamatlap.. aduh.. teman.. tersubli.. ayah.. 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 ayah..